ini adalah bentuk khusus perhatian buat teman-teman, saya sendiri itu tidak pernah keluar. Jadi codot-codot itu lagi mengintai media sosialmu. Lacak nomor enggak sih, enggak penting. Saya enggak perlu ngelacak nomor. Karena kayak gini saya hempaskan saja, saya enggak penting. Jadi ini sangat berbahaya sekali dan sangat lucu sekali. Kenapa? Karena ini laki-laki ngakunya lagi jalan bareng sama saya di Tulungagung. Saya ada di Jakarta. Ini hati-hati teman-teman. Katanya dia bareng sama tiga cewek termasuk sama saya. Himbowan, betul. Jangan ditanggapin apapun. Kalau ada orang ngaku-ngaku atau seperti apa dan bagaimana, video call atau inbox hati-hati loh. Laki-laki curhat atau apapun itu belum tentu juga. Halo? 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 Kenapa Mbak? Boleh minta tahu enggak? Minta tahu enggak Pak? Ibu saya hilang di Malaysia udah 18 tahun. Ibu. Ibu mu hilang di Malaysia 15 tahun? 18 tahun. Jadi aku 2 tahun sekolah. Ibu mu hilang di Malaysia 18 tahun. Kamu orang mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah mana? Jemak. Jemak mana? Guntur. Guntur mana? Di sana Buku Sari. Buku? Buku Sari. Oke. Namamu siapa? Ingrid Applesia. Siapa? Ingrid. 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 Kenapa kamu telepon aku, Ingrid? Kenapa minta bantuan sama Miss Yuni? Kenapa baru sekarang, dari dulu nggak pernah dicari, Ibu? Baru tahu. Baru tahu apa, Sayang? Kalau ada Miss Yuni. Tahunya dari mana? Facebook. Dari Facebook. Oke, Ingrid. Kalau boleh nanya, Bapak masih ada? Masih. Kenapa Ibu ke Malaysia? Nggak tahu. Nggak pernah tanya sama Bapak? Nggak pernah tanya sama Ibu. Kamu sudah menikah? Sudah. Keinginanmu ketemu bersama Ibu ngapain? Kamu sudah dewasa, kamu sudah menikah, sudah punya anak, kamu nggak butuh seorang Ibu lagi. Bahkan kamu sekarang sudah menjadi Ibu. Kenapa kamu masih mencari Ibu? Ya, pengen ketemu. Pengen ketemu. Nggak ada alasan lain? Nggak ada. Kangen karena teman-temanmu punya Ibu? Atau hanya pengen ketemu saja? Kangen. Kangen. Kan kamu nggak pernah tahu wajah Ibu kenapa kamu bilang kangen. Ada di foto, Mas. Ada di foto. Kamu sudah puas lho lihat foto? Kenapa harus melihat dia? Saya pengen melihat. Pengen merasakan kasih sayang seorang Ibu? Iya. Kamu pengen dipeluk Ibu saat kamu punya masalah, terus Ibu berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja? Iya. Seandainya Ibu hari ini sudah bahagia dan tidak menginginkanmu. Apa yang ingin kamu sampaikan sama Ibu? Cuma ingin melihat, ingin peluk. Ingin lihat, ingin peluk. Kalau seandainya Ibu saat ini di Malaysia, posisi sakit, apakah kamu mau menerimanya? Malah. Dia nggak pernah menjagamu selama ini? Dia nggak pernah menjaga kamu selama ini? Kamu yakin masih mau merawatnya? Masih mau. Siapa nama Ibu kalau boleh tahu? Mariati. Mariati. Kamu ada foto kebersamaanmu saat kecil bersama Ibu? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Mau nggak kamu bikin video yang saat ini sedang mencari Ibu? Nanti aku bantu sharekan di media sosial saya. Karena kebetulan kan banyak teman-teman yang ada di Malaysia bisa membantu kamu mungkin. Kayak tadi ini dari Kalimantan langsung. Pak Kadesnya Kalimantan langsung mencari. Langsung bisa memberikan bantuan. Kira-kira kamu mau nggak membuat video? Pegang foto ibumu kalau ada. Dan juga kirimin ke saya. Saya minta fotomu, foto ibumu, foto bapakmu. Nanti saya bantu share di media sosial. Saya tunggu ya sayangnya. Ingrid ya. Oke terima kasih sayang. Assalamualaikum. Teman-teman banyak sekali orang yang hilang. Hilangnya bukan tahun-tahun ini. 20 tahun, 30 tahun, 15 tahun. Pada kemana? Pada kemana semua? Bener nggak sih? Ngerasa nggak sih konten-konten saya selalunya itu banyak sekali orang hilang? Pada kemana ya? Saya nggak tahu harus ngomong apa dan bagaimana ya? Banyak sekali orang hilang sih. Kalian tahu nggak apa alasan mereka hilang itu? Ada yang tahu nggak? Ya, Malaysia. Berapa banyak orang yang hilang di Malaysia? Berapa banyak? Saya nanya ini. Berapa banyak orang yang hilang? Pada kemana? Pada ngapain? Saya kemarin mendengarkan cerita yang dari Hongkong di penjara sampai 15 tahun, di penjara sampai 10 tahun. Apakah Malaysia? Selama ini nggak ada yang mendobrak ke Malaysia ya? Orang-orang yang pernah di penjara di Malaysia itu nggak pernah cerita. Saya sangat mengharapkan ada orang-orang yang dari Malaysia pernah di penjara, pernah bertemu dengan orang-orang yang tidak pernah bisa berkomunikasi dengan orang luar. Jadi, mungkin saya butuh bantuan dari teman-teman nih jika ada, punya pengalaman kurang baik di Malaysia. Melihat keluarganya ini ada tetangganya yang menikah di Malaysia, atau di penjara, atau apapun. Boleh dong share sama kita. Sedadanya kita punya gambaran nih tentang Malaysia seperti apa dan bagaimana. Ingrid, salah seorang anak yang hanya berumur 2 tahun saat ditinggal ibunya merantau ke luar negeri. Ayahnya sampai saat ini masih menunggu kepulangan sang ibu. Jika kalian menghilang begitu saja, orang akan berpikir, sebenarnya kamu itu ada atau nggak ada? Karena itu buat teman-teman, saya selalu bilang nih, Bagaimana ya? Kalau nggak ada uang, cari keluargamu. Hubungi keluargamu. Saya mungkin minta bantuan dari teman-teman di Malaysia untuk gabung ya yang punya pengalaman hidup di Malaysia. Ceritakan dong dengan Malaysia itu seperti apa, bagaimana. Jadi, kalau kalian, ya saya nggak tahu nih. Bagi kalian yang sudah pulang ke Indonesia ya, ini yang saya butuh share adalah teman-teman yang saat ini yang sudah pulang dari Malaysia, pernah di penjara, atau pernah tahu tentang Malaysia nih. Jadi biar di-share buat teman-teman, buat masyarakat luas. Kalau Hongkong kita sudah tahu nih, kalau Taiwan banyak sekali cerita-ceritanya. Saya tahu di Indonesia gajinya kecil, tapi jika kamu sudah merantok, kenapa kamu tinggalkan keluargamu? Jadi kenapa kamu tinggalkan keluargamu? Jika memang di Indonesia gaji tidak sesuai, akhirnya kamu berangkat ke tempat lain, ke pulau lain, ke negara lain, bukan berarti kamu harus menghilangkan jejak keluargamu dong. Kamu tahu bahwa kehidupan di kampung itu sangat sengsara, tapi kenapa? Kenapa kamu meninggalkan keluargamu begitu saja? Ya, saya tidak bisa ngomong apapun ya. Itulah hak mutlak dari kalian semua. Tapi saya tidak tahu nih. Saya bingung ya harus seperti apa dan bagaimana ya. sedih banget ya. Saya hanya berpikir bahwa apa yang terjadi? Seperti apa dan bagaimana? Saya sangat sedih, tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Pokoknya susah cari kerjaan, Miss. Iya, Faham. Saya tahu giliran ada yang kerja, tidak benar-benar kerja. Benar tidak? Saya lebih senang merantau daripada di Indonesia. Tidak apa-apa sih, orang beda-beda ya. Kalau saya secara pribadi, silakan bahagia dengan cara kita masing-masing. Seperti apa dan bagaimana, kebahagiaan itu adalah tergantung dari kalian semua. Jadi mungkin itu ya buat teman-teman ya. Mending di Indonesia ya. Tidak apa-apa. Yang suka di Indonesia ya di Indonesia. Tapi yang ingin merantau ya silakan merantau dengan cara kerja kalian masing-masing. Yang penting jangan lupakan keluarga itu saja sih. Penting pesan saya adalah jangan sampai melupakan keluarga. Mau merantau kemanapun itu adalah hak mutlak kalian. Tidak ada yang melarang. Cuman kasihan istri yang kamu tinggalkan, kasihan keluarga yang kamu tinggalkan, ternyata kamu bersama yang lain. Itu yang saya kurang setuju ya. Kenapa? Ya iya, saya tidak bisa ngomong ya. Kalau sudah sama orang lain, istri kamu tinggalkan, tidak kasihan kamu sama anak-anakmu gitu loh. Apalagi kalau kamu punya anak yang punya kebutuhan khusus, kalau kamu biarkan kayak gitu. Waduh ya, gak bisa ngomong saya tuh ya. Secara pribadi, orang lain yang disini merantau ini malah raruh jalan pulang nih. Kok bisa gitu? Kan aneh tau. Laki-laki disuruh merantau, mana gak tau jalan pulang ibi gitu. Bener gak sih? Berapa banyak sih laki-laki yang diizinkan merantau sama istrinya gak tau jalan pulang? Saya gak tau. Giliran istri yang merantau, suaminya baik-baik saja, istrinya lali dalan mulia. Aduh, gak ngerti saya harus ngomong apa. Ya teman-teman mungkin itu aja untuk hari ini. Dan untuk referensi kalian, saya gak tau ya kenapa, Bang Martin masuk ke ruang saya, itu selalu kena ban. Berarti memang ada penipu-penipu itu yang pakai fotonya Bang Martin. Polisi yang dari Aceh. Padahal dia gak ngomong sama sekali loh sama saya itu. Dia gak ngomong sama siapapun. Ngomongnya juga gak kasar. Kena ban lagi. Gak tau ya Bang Martin tuh mukanya kayaknya familiar banget. Ada yang melaporkan kali ini? Iya. Saya gak tau kenapa. Dua kali loh, masuk ke ruang saya kena terus Bang Martin. Tapi bagaimanapun juga, saya akan mencoba membuatkan. Mungkin, saya gak tau nih bagaimana caranya. Tapi Bang Martin kena lagi dua kali. ke ban dua kali ke tempat saya. Dan kemarin. Mungkin itu aja ya buat teman-teman. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Untuk hari ini. Karena saya sudah katakan, saya mulai dari jam 8, 9, 10, 11 loh. Tiga jam loh saya live. Tiga jam. Tadi itu saya jam 7.45 sudah live. Jadi intinya terima kasih sekali atas doanya. Dan buat selama seminggu ini ada tiga jenazah. Empat jenazah yang harus dipulangkan ya. Satu ibu dan anak. Yang satunya kemarin, yang satunya hari ini. Jadi ada empat jenazah yang ada dilaporkan ke saya. Semoga proses pemulangan jenazah mereka bisa berjalan dengan lancar. Saya secara pribadi, saya kehilangan kata dan harapan saat dengan kabar salah satu pejuang devisa gugur di medan terang.